Satu waktu ketika Nabi Ibrahim membina Ka'bah bersama anaknya Ismail, maka beliau berdoa pada Allah Duhi Allah, utuslah dari mereka, Rasul diantara mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu Dan juga mengajarkan kepada mereka alkitab dan hikmah dan mensucikan mereka Namun doa ini tidak kunjung dijawab oleh Allah, walaupun setelah pentegrasi-pentegrasi Dan dijawab oleh Allah pada satu waktu dengan turunnya seorang Nabi Kapan beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul? Ketika turunnya Al-Quran Kapan itu? Ketika bulan Ramadan, tangan 17 Dan inilah harinya, Masya Allah, inilah perayaan atas dikabulnya Doa Ibrahim AS